Wow gimana rasanya rasanya enak dimana gitu ya gurih-gurih nyoy enak ya tapi ini udah digoreng nih Nah ini bentuk aslinya nih seperti ini nanti seperti ini betul sekali langsung dimakan berani dan selain enak nih katanya banyak manfaatnya juga loh katanya ini menimbulkan alergi tapi Kak Bekti Nah itu fakta atau mitos itu langsung aja nih kita tanyakan ada dokter Jualita spesialis gizi klinik Hai dok apa kabar enak banget dok dari sekian banyak manfaat belut ini nih dok katanya ini tapi bisa menyebabkan alergi dok itu kata atau mitos ini sih sebenarnya mitos gini belut kan memang dia kandungan utamanya protein penyebab alergi itu biasanya yang dasarnya protein tapi tidak banyak sih yang alergi terhadap belut dia set apa spesifik gitu loh ada orang-orang tertentu yang memang apa tidak bisa konsumsi belut karena dia alergi bisa aja gitu cuma untuk ikan-ikanan dan termasukkan belut ini dibilang ikan juga sebenarnya ya kalau bes apa namanya bersihin yang enggak bener-bener bersih seringkali sih bisa aja ada keluhan biasanya gatel-gatel gitu bisa aja tapi itu bukan karena alergi alergi ya baiklah kalau gitu dok iya iya dan ini kalau misalnya makan belut tuh sebenarnya tergantung pengolahannya dok ya iya karena sebetulnya belut itu dia manfaatnya banyak kan dia proteinnya tinggi memang lemaknya sih tinggi tapi mayoritas lemaknya tuh lemak yang baik tergantung gimana kita ngolahnya kalau digoreng kering dibikin macam kayak keripik belut ya akhirnya terlalu banyak minyak tambahan minyak trans yang akhirnya kalau jeleknya naik naik betul nah ini ada fakta demitosnya nih dok mengenai gizinya jadi katanya sama gizinya tuh dengan susu dan yoghurt atau udang fakta demitos tuh dok ini fakta kalau yang diomongin protein ya kan kan susu udang terus ikan termasuk belut kan dia sumber protein hewannya ya kan jadi asam amino asam amino itu dia kayak batu bata untuk badan kita asam amino itu lengkap dia mengandung asam amino esensial nah kalau batu batanya lengkap kan fondasinya jadi kuat jadi bagus itu juga terjadi sama badan kita jadi si belut ini karena dia mengandung asam amino esensial dia bisa membantu perbaikan jaringan termasuk jaringan kulit kemudian pas kita lagi sakit dia membentuk apa namanya antibody atau kekebalan gitu membentuk hormon juga gitu oke ini ada lagi nih dok katanya ini kalau misalnya makan belut ini bisa mencegah anemia dok fakta atau mitos nih fakta wow ini yakin ya jadi gini kalau ngomongin anemia si belut ini tinggi protein untuk membentuk sel darah merah dia butuh protein ya kan terus yang kedua biasanya orang anemia itu karena kekurangan apa sih darah zat besi dikit lagi karena kekurangan zat besi nah si belut ini dia juga kandungan zat besinya cukup tidak setinggi di daging sapi tapi kandungan zat besinya cukup terus yang dominan lagi apa vitamin B12 nya tinggi vitamin B12 itu B12 nah si vitamin B12 ini dia fungsinya bikin apa ya membantu pematangan sel darah merah percuma kalau misalnya zat gizi yang lain cukup tapi B12 nya gak cukup gitu jadi gak efektif kebutuhan sel darah merahnya bagus dong dikonsumsi setiap hari dong ya dok kita ada lagi nih dok mitos atau fakta nih dok katanya hati-hati dok kalau misalnya menyandingkan belut dengan nasi putih karena keduanya memiliki karbohidrat yang sama-sama tinggi dok ini fakta atau mitos dok ini mitos iya dong kan ikan itu belut kan termasuk ikan ikan itu kan mengandung karbohidrat nah oh gitu ya jadi boleh-boleh aja sih pakai nasi putih terus jangan lupa pakai lalap oh iya beneran tuh ada sayurannya tetep ada oh iya beneran tuh ada sayurannya tetep ada buat seratnya iya buat seratnya ya dok terus ada sayurannya ya tetep ada sayurannya jangan lupa gitu baik nah ini katanya nih dok konsumsi belut itu bagus untuk kesehatan mata fakta atau mitos dok ini juga fakta what iya kan gimana tuh kok bisa fakta dok kan kita kan taunya kalo kesehatan mata itu salah satunya karena vitamin A yang cukup dan kita taunya wortel doang dok kalau misalnya itu nah si belut ini dia juga mengandung kadar vitamin A yang cukup tinggi oh iya wah jadi lumayan banget gitu maksudnya gini loh saya seneng banget Ayo Hidup Sehat itu suka memberikan apa ya pilihan topik yang kadangnya kita gak kepikir iya betul kita selalu kepikiran kan kalo misalnya vitamin A itu sumbernya wortel aja wortel aja atau kalo yang dari hewan ini biasanya daging, ati gitu kan tapi belut ini juga loh oh makanya nonton Ayo Hidup Sehat jadi kita kasih tau tuh ya kan ternyata vitamin A alteratif lain betul oke dok ini katanya nih dok belut ini berfungsi menghambat pertumbuhan kanker payudara dok ini fakta atau mitos nih? kalo ini sih mitos oh mitos ya kan gak ada apa ya belum ada yang ke arah sana baik ini ada lagi nih dok ini ada perkataan dengan jantung dok resiko serangan jantung menurun karena rajin konsumsi belut fakta atau mitos? ini mitos mitos tapi sebenernya gini tergantung pengolahannya apa kan tadi saya bilang belut itu dia kaya akan asam lemak yang bagus gitu lemaknya lemak bagus ya omega 3 juga ada oh iya tapi kalo pengolahannya digoreng akhirnya kalo kebanyakan juga yang pertama bikin gemuk yang kedua bikin kolesterol jahatnya naik gitu oke ini berhubungan nih dok sama mitos atau fakta kita nih dok katanya kolesterol ini naik karena konsumsi belut dok fakta atau mitos? ini mitos mitos karena ada omega 3 ya dok iya tapi sebenernya balik-balik lagi pengolahannya diapain nah itu dia sebetulnya belut itu termasuk yang kadar kolesterolnya rendah kok hmm gitu tapi kalo usah digoreng kaya gini gimana? kalo digoreng kaya gini kan lemak jendungnya jadi tinggi kebanyakan lemak jendung juga bikin kadar kolesterolnya jahatnya naik sebenernya liat deh kalo orang Jepang kan dia bikin belutnya itu dipanggang ya ada unagi iya itu tadi gak digoreng lebih bagus sih dipanggang ya oke di rebus ada gak ya? enak ya dikukus kali ya dok kalo dikukus bisa mungkin gitu nah ini dikabung-kabung banyak nih dok katanya wanita hamil pantang untuk konsumsi belut gitu fakta atau mitos dok? mitos mitos juga boleh boleh banget proteinnya bagus zat besinya ada omega 3 B12 cukup omega 3 terus tadi yang terakhir vitamin A vitamin A wah bagus banget dong begitu dok nih terakhir nih dok tips nih untuk masyarakat gimana caranya supaya bisa mengkonsumsi belut dan juga dapat manfaat yang paling efektif nih dok dari belut itu sendiri oke jadi belut itu boleh dikonsumsi sebagai salah satu alternatif bahan makanan sumber protein vitamin B12 sama vitamin A gitu boleh dikonsumsi tapi perhatikan pengolahannya lebih baik tidak digoreng jadi diapain? boleh dipanggang terus yang kedua boleh dipindang gitu dipindang atau dimasak kayak apa ya kayak asem-asem gitu juga bisa kok oh di steam gitu ya dok di steam juga boleh kalau dibakar dibakar gitu bakar juga boleh asal tidak apa ya gak sampai yang gosong banget tapi gosong banget gitu oke baik dok terima kasih banyak sama-sama jadi artinya belut ini banyak manfaatnya lu pemirsa ya dan ini bisa mendapatkan alternatif makanan lain menu lain silahkan aja dibuat ya itu biar bervariasi makanan kita bener terima kasih dokter sama-sama selamat menikmati